Kegiatan keperamukaan Kata Mandiat Nyane, bahwa kema terpadu pramuka PGRI Kota Dimpasar ini untuk memperkuat pendidikan karakter generasi mas Indonesia 2015. Karakter ini menentukan nasib bangsa masa depan. Makanya, sekolah PGRI di Kota Dimpasar mempersiapkan diri generasi mas lebih awal lewat berbagai kegiatan termasuk keperamukaan yang wajib dilakukan di sekolah. Di antaranya membudayakan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas lewat dasa Dharma Pramuka. Pramukaan di lingkungan YPLP Dasman PGRI Kota Dimpasar siap melakukan revolusi mental. Menyamakan materi, materi yang diberikan di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Karena kita tahu bersama bahwa kegiatan pramuka ini adalah wajib dilaksanakan di sekolah-sekolah. Ya, bisa berbentuk ekstra. Kalau yang berbentuk ekstra, itu adalah yang sifatnya terjadwal. Kemudian ada yang disebut dengan pendidikan pramuka yang boleh dilakukan satu semester sekarang. Hal senada diungkapkan Wali Kota Dimpasar Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, pihak yang mengakui dunia pendidikan Kota Dimpasar sangat serius mengelola pendidikan karakter anak didiknya. Makanya pendidikan kepramukaan sebagai dasar menggugah karakteristik anak bangsa. Makanya anak pramuka dikatakan Wali Kota harus berbahagia dengan memperkuat kebahagiaan lewat disiplin sebagai ujung dari pendidikan karakter. Pendidikan kepramukaan ini adalah pendidikan dasar sebagai pendidikan yang menggugah karakteristik daripada anak-anak itu sendiri. Nah untuk itu, para anak-anak anggota pramuka ini harus berbahagia. Jadi sekali lagi, saya tekankan, jadi para anggota pramuka dan anak-anak yang tergolong di dalam, tergabung di dalam pramuka, ini harus berbahagia. Jadi suatu kebahagiaan itu adik-adik tidak akan bisa memperoleh secepat mungkin. Itu harus dilatih dulu kebahagiaan dengan kebahagiaan disiplin. Wali Kota juga bangga sekolah PGRI di Kota Dempasar dilihat semakin berkualitas dalam pengelolaannya. Ia yakin sekolah PGRI mampu bersaing sebab dikelola oleh tokoh pendidikan. Wali Kota setuju kerja keras namun harus diikuti dengan kerja cerdas dan kerja ikhlas. Secara visi dilatih kerja keras lewat disiplin, nantinya dididik secara intelektual untuk kerja cerdas dan kerja ikhlas sebagai bentuk ketakuan, termasuk cara berpikir yang sehat dan positif. Wali Kota juga mengharapkan kegiatan pramuka terus ditingkatkan, termasuk pramuka penegak di tingkat SMA-SMK. Yang penting lagi, pramuka ikut menjaga kebersihan kota dan pasar.